Pemirsa menjaga kualitas produk sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Para perajin juga mesti menjaga unsur budaya yang ada pada produk kerajinan yang diciptakan karena akan berpengaruh pada kelangsungan produk dan usaha ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Bali Nyonya Ida Mahendrajaya saat menutup pameran IKM Bali Bangkit tahap 7 tahun 2023 beberapa waktu lalu. Pihaknya mengingatkan para peserta pameran IKM Bali Bangkit untuk terus menjaga kualitas produk kerajinan yang merupakan warisan leluhur. Menurutnya berkreasi dan berinovasi sangat diperlukan namun jangan sekali-sekali mengabaikan kualitas dan budaya yang terkandung di dalamnya. Nyonya Ida Mahendrajaya melanjutkan kerajinan asli Bali mulai kain tenun, perak, ukiran batu hingga kayu memiliki ciri khas tersendiri dan bernafaskan kebudayaan Bali serta mempunyai kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Jangan pernah meninggalkan itu dengan menjual produk tiruan. Jika hal itu dilakukan pelan namun pasti kerajinan khas Bali akan mulai ketinggalan identitasnya. Hadirin yang berbahagia, sebagai Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasda Provinsi Bali yang baru menjabat, hari ini merupakan momen yang bersejarah bagi saya. diberikan kehormatan untuk menutup pameran IKM Bali bangkit tahap 7 yang telah dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus 2023 dan harus kita akhiri pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Koster, Ketua Dekerasi Provinsi Bali periode tahun 2018-2023 yang telah bekerja keras untuk memajukan industri kerajinan Bali. Saya merasa terinspirasi oleh dedikasi dan kerja keras beliau beserta jajaran pengurus Dekranasda Provinsi Bali. Pameran IKM Bali Bangkit adalah bukti nyata akan kreativitas dan inovasi yang ditanamkan dalam produk-produk lokal kita. Dalam pameran ini, kita telah melihat beragam produk yang menggabungkan keindahan seni, kearifan lokal, dan teknologi modern. Ini adalah bukti bahwa Bali tidak hanya menjadi destinasi pariwisata yang indah, tetapi juga pusat kreativitas dan inovasi yang patut kita banggakan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali atas partisipasinya dalam kegiatan peragaan busana yang pada kesempatan ini diwakili oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali. Secara langsung, Bapak dan Ibu telah ikut memajukan IKM Bali dengan mengenakan produk-produk yang dihasilkan oleh IKM Bali. Atas Asung Kertawara Nubraha Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maesa, pameran IKM Bali Bangkit tahap 7 tahun 2023, saya nyatakan ditutup secara resmi. Lebih lanjut dikatakannya, pameran IKM Bali Bangkit adalah bukti nyata akan kreativitas dan inovasi yang ditanamkan dalam produk-produk lokal. Pameran ini memperlihatkan beragam produk yang menggabungkan keindahan seni, karifan lokal, dan teknologi modern. Ini adalah bukti bahwa Bali tidak hanya menjadi destinasi pariwisata yang indah, tetapi juga pusat kreativitas dan inovasi yang patut dibanggakan. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Nyonya Putri Swastini Koster, Ketua Dekra Nasda Provinsi Bali periode 2018-2023 yang telah bekerja keras untuk memajukan industri kerajinan Bali. Nyonya Ida Mahen Rajaya juga berkomitmen memberikan dukungan yang lebih besar kepada industri kecil dan menengah di Bali. Selain itu, terus bekerja sama dengan para pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis, memberikan pelatihan dan pendampingan yang diperlukan, serta membantu IKM Bali dalam memasarkan produk-produk unggulannya ke pasar yang lebih luas. Bisnis Bali melaporkan.